ULTRAMAN KOSMOS Bagaimana dengan second lead Ultraman alias Ultraman yang merupakan peran pendamping? Apakah cukup menarik perhatian kamu? Ada juga loh para fans yang ternyata mengidolakan Ultraman ini. Meski tidak banyak kisah Ultraman yang menampilkan second lead Ultraman, tetapi kamu bisa lihat 5 second lead Ultraman berikut yang nggak kalah keren. Siapa saja? Ultraman Agul Sosok satu ini jadi yang paling menarik di Ultraman Gaya. Ultraman Agul muncul hampir di pertengahan episode Gaya dan memberikan kejutan. Perawakan dan kehadirannya yang serba misterius tidak hanya membuat Gaya gerah, tetapi juga membuat penonton semakin penasaran. Seiring berjalannya waktu, kemunculan Agul justru dinanti-nanti karena memberikan warna baru di Ultraman Gaya. Bukan karena ia bekerja sama dengan Ultraman Gaya dan bertarung melawan monster, tetapi karena ia ternyata tidak punya niatan membantu Gaya. Fujimiya yang saat itu berperan sebagai host dari Ultraman Agul, ternyata memiliki ideologi yang berbeda. Padahal misi sebenarnya Agul adalah sama dengan Gaya, yaitu melindungi bumi. Tidak seperti Ultraman Gaya, Agul memiliki desain yang milenial, berwarna biru abu, dan didominasi warna aluminium. Di awal kemunculan, kekuatannya terkesan melebihi Gaya, karena Fujimiya lebih ambisius dan menanamkan ideologi yang kuat. Tapi tenang, Gaya tetap jadi yang lebih kuat kok. Ultraman Noah Ultraman Noah merupakan karakter Ultraman yang muncul di Ultraman Nexus. Serial Ultraman yang satu ini cukup unik karena sang Ultraman yang biasanya hanya dihuni oleh satu orang host atau manusia saja bisa dihuni beberapa orang manusia secara bergantian di sini. Namun ini terjadi secara berkala dan diiringi oleh motif tertentu. Ultraman di serial Ultraman Nexus juga berevolusi menjadi formasi lainnya di beberapa episode lanjutannya. Ultraman Noah adalah salah satunya. Jadi ada tiga jenis Ultraman yang hadir di Ultraman Nexus, dan sebenarnya mereka adalah orang yang sama, hanya dunamisnya saja yang berbeda. Dunamis di sini adalah orang yang menghuni atau bergabung dengan Ultraman tersebut karena ingin melindungi seseorang. Di antara para Ultraman tersebut, Ultraman Noah bisa dikatakan sebagai second lead yang lebih menantang dan juga seru, karena ia sebenarnya adalah formasi natural dari Ultraman Nexus itu sendiri. Ultraman Titas Ultraman Titas merupakan superhero yang muncul di serial Ultraman Taiga bersama sang Ultraman dan Ultraman Fuma. Mereka termasuk agen yang berada di garda depan untuk serial satu ini. Ultraman Taiga termasuk yang paling baru karena dirilis tahun lalu. Oleh karena itu, penampilan Titas juga jauh berbeda dengan para Ultraman pendahulunya. Ultraman Titas memiliki desain unik dengan kombinasi merah, hitam, dan abu aluminium. Ia juga memiliki kepala dengan beberapa ornamen tanduk di beberapa bagian. Selain itu, tanda energinya tidak berbentuk seperti permata tetapi bintang. Mode transformasinya juga sangat menarik, yaitu dengan mengalirkan semacam gelombang energi ke sebuah alat yang tertanam di tangannya, seolah memberikan daya pada alat transformasi untuk dapat teraktifasi. Ultraman Zenon Ultraman Zenon atau yang biasa disebut dengan Zenon, muncul di serial Ultraman Max. Berbeda dengan Agul, ia langsung datang untuk membantu Ultraman Max melawan musuh yang sulit dikalahkan. Ultraman Zenon muncul di beberapa kesempatan dengan menawan. Masih dengan warna Ultraman yang khas, yaitu merah dan abu aluminium, Ultraman Zenon tampil dengan corak desain yang menarik. Ultraman Zenon memperlihatkan ketangguhan seorang Ultraman melalui perawakannya yang tangguh. Buat kamu yang belum tahu, Ultraman Zenon lah yang menganugerahkan Max Galaxy kepada Ultraman Max. Hal ini karena Ultraman Zenon adalah pendahulu Max. Ultraman Zenon Ultraman Zenon Ultraman Zenon Ultraman yang satu ini memiliki desain yang mirip dengan Ultraman Agul, namun tentu dengan misi yang berbeda. Ultraman Hikari hadir di serial Ultraman Mebius. Misi awalnya adalah membalaskan dendam dan selanjutnya mendapatkan penghormatan di bumi, sehingga ikut membantu Mebius dalam misi-misinya menumpas monster di bumi. Saking serunya plot dan cerita Ultraman Hikari, ia bahkan dapat porsi serial sendiri meskipun hanya berlangsung selama 3 episode. Serialnya menceritakan tentang masa lalu hingga bagaimana ia menjadi anggota Space Garrison. Nah, buat kamu yang udah ada crush sama Ultraman ini, bisa banget nonton side story-nya. Terima kasih telah menonton! Itu dia 5 second lead Ultraman yang gak kalah keren sama pemeran utamanya. Kira-kira siapa nih yang kalian paling suka? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi!